Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kali ini saya mau unboxing Casing Ini kebetulan Saya gak ngambil Cube Gaming Karena kali ini saya ngambil First Player Ini serinya Firedancing V3 First Player PC Gaming Case Pokoknya sekarang udah baunya gaming semua kayaknya Udah bentar Ini gak ada Spesifikasi sama sekali ya Sudah kita langsung buka aja ya Ya Casingnya kecil ya Karena memang ini didesain buat Motherboard Micro ATX Atau Mini ATX Mini ATX Sorry Ya ini Wah ini udah Pakai agrib bening ya di depan ini ya Sama di samping Udah kita langsung buka aja ya Gimana sih bentuk dalemnya Saya sebenernya udah lama ngincer ini casing Aku waktu itu mau pesen barangnya kosong Jadi kali ini saya udah gak pakai Casing ini tergolong merah ya Untuk casing gaming Ya harganya bersaing mas sama Cube Gaming Ini baut-baut yang didapet Ini baut-baut yang didapet Ini Ini akriliknya Tipis ya Tapi yang namanya kelas murah selalu ya Selalu dan selalu Ini bentuk dalemnya kayak gini ya Ini udah dikasih cover Nutup ya Biar keliatan lebih rapi Walaupun ini masih kebuka Biar keliatan Wah power supplynya pakai yang bagus nih Gitu Terus ini filternya ada di bawah Kemudian yang di atasnya Ya Juga sama ya Tapi 2x3 Dan seperti biasa Menggunakan magnet Ini support fan nya 2x2 Nanti kita buka yang samping dulu ya Ya Tipis juga Tapi gak terlalu tipis Seperti casing yang Non gaming Udah lumayan sih Ya ini kalau untuk membuka yang depan kita gak perlu tarik ini ya Seperti biasanya Seperti biasanya Ini cukup di Buka baut yang di atasnya Di depan Waduh Tunggu Tunggu Keras Tunggu 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 satu hal yang patut diperhatikan biar kata murah dia udah dibonusin 3 fan mana cantik loh ini pake ring ya model ring 3 fan ini ya apa ya rasanya kalo beli casing ini bener-bener beruntung murah bonusnya banyak ini bagian front panel ada tombol power restart USB tipe biasa audio dan ini USB 3.0 nya cuma dapet satu terus yang bagian depan ini kita dapet fan gak tau ini warna apa kayaknya warna ungu bukan warna biru seperti biasa ini aja dapet 3 model ring kemudian untuk yang atasnya ini bisa dipasang kipas 12 cm 2 unit terus yang belakang 12 cm 1 total ada 5 6 6 fan yang bisa dipasang terus ini udah di kasih ini ya di kasih pembatas ini saya lupa namanya ya ini bagian untuk instalasi front panel bagian depan udah black cuman sayang yang ini masih biru harusnya black juga lebih cantik nih kemudian ya ini ini kalau kita mau kabel manajemen kayaknya taruh disini kalau disini nanti gak apa ya gak bisa nutup casingnya karena di casing sendiri gak ada space cuma ada space nya disini cuma saya rasa bisa sih kenapa ini ya terus ini untuk power supply nya ya lagi-lagi namanya casing murah selalu ada kekurangan ya ini untuk instalasi hard disk nya model atas sama model bawah gak simpel sih tapi ya ya namanya murahan terus ada lagi ya ini yang kita dapet ini kebutuhannya ya tuh ini hasilnya setelah dirakit gak banget berantakan ya disini emang gimana lagi misalnya terus ini kondisi hard disk nya disini ini ranta kasihan hard disk nya kepanasan sih cuma ya ya resikonya namanya casing mini ya untuk kendala sendiri gak terlalu kerasa apalagi disini udah dikasih space kemudian disini ada dua opsi nah yang ini kebetulan dari mother book nya posisinya dia lebih ceper jadi aduh-aduh serem VGA nya jadi nempel kayak nempel gitu dan nanti kita lihat gimana kalau udah hidup ya ya ini hasil akhirnya fan nya fan nya tiga-tiga tiga-tiga nya RGB semuanya RGB terus untuk pengaturan kabel nya kabel manajemen nya gak terlalu ada kendala kemudian kekurangannya itu ada di penempatan harddisk ya penempatan harddisk sama space untuk menyembunyikan kabel-kabel yang gak dipakai itu sedikit kendala bagi saya kekurangan terus sisanya oke sih dari sini yang udah saya bilang space nya ada ruang kosongnya itu banyak buat kita mau tambah-tambah peripheral nanti terus kalau mau nambah fan juga disini masih ada space jadi aman kalau mau ditambahin water cooler ke sana jadi itu aja ya guys jangan lupa subscribe like and share video saya bagi anda yang ingin tanya-tanya masalah casing ini boleh di komen makasih